Ciao netizen, welcome to my channel Kembali lagi bersama saya Prima Aksara di segmen Kebalas Sains Yuk tonton sampai habis video saya untuk mengetahui bahasan menarik hari ini Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian bisa mendapatkan update terbaru Permendalgona adalah makanan ringan yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini Permendalgona atau popgi kadang disebut honeycomb toffee, honeycomb candy, sponge toffee, cinder toffee, atau hokey pokey Sebenarnya, permendalgona ini sudah ada sejak tahun 1970-an Tetapi menjadi populer kembali sejak kemunculannya sebagai salah satu tantangan dalam drama Korea Sweet Game Dalam drama tersebut, peserta diharuskan memotong cetakan permendalgona tanpa boleh mematahkannya Permendalgona bersifat ringan dan kaku Untuk membuat permendalgona, bahan yang dibutuhkan simpel sekali kok Kalian hanya perlu menyiapkan dua bahan, yaitu gula pasir secukupnya dan baking soda secukupnya Sementara itu, alat yang bisa digunakan untuk memasak permendalgona adalah Teflon, mangkuk dengan bagian bawah yang datar, cetakan, alas kue, dan loyang Proses pembuatan permendalgona adalah Yang pertama, panaskan teflon dengan api kecil Lalu tuangkan dua sendok makan gula pasir Kemudian aduk-aduk sampai gula ralut dan berwarna kecoklatan Kedua, tambahkan baking soda Aduk kuat selama 5-10 detik Jika sudah berbusa, angkat dari api Di sini, cairan gula akan menjadi mengembang Ketiga, tuangkan larutan gula di atas loyang Keempat, tekan larutan gula tadi menggunakan mangkuk sekitar 3-5 detik Kelima, saat permendalgona mengeras Segera cetak menggunakan cetakan dengan bentuk sesuai selera Tekan cetakan tersebut sekitar 5-10 detik Kalau sudah, angkat cetakannya Terakhir, diamkan dalgona hingga mengeras sekitar 2-3 menit Permendalgona bisa langsung dimakan atau dipotong sesuai dengan bentuk cetakan Kalian pasti bertanya-tanya Bahan pembuatnya kan gula pasir Yang berwarna putih dan berbentuk kristal Tetapi, kok bisa ya berubah menjadi dalgona Yang padat dan berwarna coklat Jawabannya adalah reaksi kimia Tepatnya, reaksi karamelisasi atau pembentukan karamel Reaksi karamelisasi adalah reaksi yang terjadi Karena pemanasan gula pada temperatur di atas titik lelehnya Yang akan menghasilkan perubahan warna menjadi coklat Secara teknis, karamelisasi adalah proses pencoklatan non-enzimatis Yang terdiri dari degradasi gula Tanpa adanya asam amino atau protein Selain mengalami perubahan warna Gula yang mengalami proses karamelisasi Juga mengalami perubahan rasa Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karamelisasi Yaitu Satu, jenis gula Beda jenis gula Beda juga suhu karamelisasinya Suhu karamelisasi setiap jenis gula Berbeda bergantung pada titik lebur dari masing-masing gula Fructosa memiliki titik lebur 110 derajat celcius Sementara galaktosa, glukosa, dan gula pasir memiliki titik lebur 160 derajat celcius Dan maltosa memiliki titik lebur 180 derajat celcius Yang kedua adalah waktu Semakin lama waktu pemanasan, maka semakin pekat warna coklat yang dihasilkan oleh gula Ketiga adalah tingkat kasaman lingkungan atau pH Reaksi karamelisasi bergantung pada tingkat kasaman lingkungan Dengan mengontrol tingkat kasaman, jureasi, atau suhu di mana reaksi mudah terjadi bisa berubah Tingkat karamelisasi terendah umumnya terjadi pada kasaman netral atau sekitar 7 Dan dapat mengalami percepatan saat kasaman tinggi atau pH di bawah 3 Serta pada keadaan basah atau pH di atas 9 Kita ambil contoh dengan proses karamelisasi gula pasir atau sukrosa Dalam pembuatan keren delgona ini Pertama-tama, sukrosa pecah menjadi glukosa dan fruktosan Suhu yang tinggi mengeluarkan satu molekul air dari setiap molekul gula Sehingga terbentuk glukosan Yang kemudian dilanjutkan dengan dehidrasi polimerisasi Dan berapa jenis asam yang timbul di dalamnya Proses ini berkorelasi langsung dengan senyawa 5-Hidroximetil-2-Furfural atau HMF Selanjutnya, ikatan ganda pada reaksi karamelisasi yang tergonjugasi Menyerap cahaya dan menghasilkan warna Jadi, ketika gula dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi Gula tersebut akan berubah menjadi cairan bening Lalu menjadi kekuningan Dan akhirnya berubah warna menjadi kecoklatan Pada bahan makanan yang mengandung pati Seperti pisang Reaksi karamelisasi lebih dominan Menentukan perbentuknya pigment coklat Karena bahan makanan berpati Relatif sedikit mengandung asam amino atau protein Dari segi aroma dan rasa Akan timbul aroma dan rasa yang kas Atau dikenal sebagai karamel Produk-produk karamelisasi Biasanya digunakan dalam pembuatan makanan Seperti permendalgona ini Sale pisang Dan bisa juga untuk menghasilkan warna pada minuman cola Pada pembuatan permendalgona ini Gula pasir yang telah mengalami karamelisasi Akibat suhu tinggi dari pemanasan dalam teflon Akan bereaksi dengan soda kue Hingga membentuk karbon dioksida yang terperangkap Dalam campuran yang sangat kental Dekomposisi termosoda kue yang melepaskan karbon dioksida ini Membuat struktur permen menjadi berpori seperti spons Jika didiamkan Permen akan menjadi keras Jadi Reaksi karamelisasi dan dekomposisi termosoda Yang terjadi pada gula pasir dan soda kue sebagai bahan utama Bisa merubah gula pasir yang tadinya putih dan berbentuk kristal Menjadi permendalgona yang keras Tetapi mudah dibentuk berwarna coklat dan berasa manis Terima kasih